Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya Video kali ini saya akan membuat puding yang lagi viral Ini pudingnya cantik banget, cocok buat ide jualan, isian snack box ataupun cemilan keluarga Nonton videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Bahan utama yang saya gunakan, 1 bungkus nutrijel rasa mangga 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera 100 ml susu cair Atau bisa menggunakan susu kental manis yang dilarutkan dengan air 600 ml air Dan untuk mendapatkan warna manganya Saya menambahkan 1 sendok teh pewarna orange Aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian masak di api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini Sampai mendidih ya Setelah mendidih, matikan api, kemudian angkat Saya pindahkan ke wadah seperti ini Agar lebih mudah menuangnya ke dalam cetakan Tuang ke dalam cetakan Tidak terlalu penuh ya teman-teman Tetapi tidak juga terlalu sedikit Nah, jika sudah selesai Ini bisa dimasukkan ke dalam lemari es Supaya lebih cepat mengeras Karena cetakan saya cuma sedikit Ini masih sisa banyak ya Gak apa-apa, nanti akan kita panaskan lagi Nah, ini puding mangganya sudah mengeras Keluarkan dari cetakan Jadi untuk satu cupnya seperti ini ya teman-teman Lanjut keluarkan semua dari cetakan Dan sisihkan terlebih dahulu Jika sisa puding tadi sudah agak mengeras Teman-teman bisa memanaskannya sebentar saja Tuang lagi ke dalam cetakan Seperti tadi ya Lakukan hingga selesai Jika puding sudah mengeras Keluarkan dari cetakan Dan sisihkan Satu bungkus nutrijel Dapat 24 piece ya teman-teman Kemudian siapkan bahan kedua Satu bungkus nutrijel tanpa rasa Lima sendok makan gula pasir Atau sesuai selera Enam ratus mililiter air Satu sendok teh pewarna hijau Aduk sampai tercampur rata Kemudian masak di api kecil Sambil diaduk-aduk seperti ini Sampai mendidih Matikan api dan tempatkan di wadah Seperti tadi Tulang semua ke dalam cetakan Sampai selesai ya teman-teman Kemudian masukkan puding mangga Kedalam cetakan seperti ini Ditekan sedikit ya Lakukan hingga hal ini selesai Setelah selesai Bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya Nah ini pudingnya sudah mengeras Akan saya keluarkan dari cetakan Kemudian belah empat seperti ini Menggunakan pisau Tapi tidak sampai putus ya Kemudian saya tempatkan ke mica Seperti ini Ini mica biasa buat puding telur ya teman-teman Dan saya rekakan seperti ini Ini tampilannya cantik banget ya teman-teman Dan rasanya enak Cocok dijadikan ide jualan Ataupun isian snack box Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum